Intro Awalnya, saya mencoba menganalisis interferensi antara LTE-TDD dengan Wi-Fi. Namun, dari studi pustaka yang saya lakukan didapatkan kesimpulan bahwa isu ini sudah tidak lagi relevan. Hal ini disebabkan karena probabilitas kegagalan atau yang seringkali dikenal dengan outage akibat interferensi pada kedua sistem sudah terlalu kecil. Mengingat kembali bahwa pada tahun 2014, LTE sedang booming di Indonesia, maka saya memutuskan untuk mengambil topik yaitu analisis interferensi LTE-TDD antara Blok 13 dan Blok 14. Seperti yang diketahui bahwa interferensi dapat menimbulkan kegagalan komunikasi. Untuk itu, hal tersebut perlu diminimalisasi. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan guard band atau menambahkan jarak pisah minimum. Maka, tujuan yang ingin dicapai lewat penelitian ini adalah menghitung nilai guard band dan jarak pisah minimum untuk meminimalkan peluang kegagalan akibat interferensi. Serta, menganalisis fungsi standar deviasi log normal shadowing terhadap probabilitas outage. Dalam melakukan simulasi, dibutuhkan 4 skenario interferensi. Skenario yang pertama, Base Station menginterferensi Base Station, di mana Base Station menerima sinyal interferensi dari Base Station lainnya. Skenario yang kedua, Mobile Station menginterferensi Mobile Station, di mana Mobile Station menerima sinyal interferensi dari Mobile Station lainnya. Skenario yang ketiga, Base Station menginterferensi Mobile Station. Mobile Station menerima sinyal interferensi dari Base Station lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah Mobile Station menginterferensi Base Station, di mana Base Station menerima sinyal interferensi dari Mobile Station lainnya. Pada penelitian ini, pemodelan menggunakan dua buah model propagasi. Model yang pertama adalah model Okumura, yang digunakan untuk transmisi antara Base Station dengan Base Station, Base Station dengan Mobile Station, dan Mobile Station dengan Base Station. Sedangkan model yang kedua, yaitu model Stanford University Interim, digunakan untuk transmisi jarak dekat, yaitu transmisi Mobile Station dengan Mobile Station. Secara sederhana, program dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perhitungan daya sinyal yang diterima, perhitungan daya interferensi yang diterima, dan perhitungan interferensi setelah dibandingkan dengan nilai SIR. Karena simulasi didesain semirip mungkin dengan prakteknya, maka di dalam program ini ditambahkan sebuah variable acak yang disebut dengan log normal shadowing. Dengan menambahkan variable acak, maka dibutuhkan iterasi agar mendapatkan hasil yang bersifat konvergen. Iterasi dalam program ini sebanyak 30 ribu kali, agar mendapatkan hasil probabilitas yang konvergen dengan margin 1%. Dari simulasi program, dapatkan dua-dua hasil. Hasil yang pertama seperti berikut ini. Nah, untuk hasil yang kedua seperti berikut ini. Beberapa kesimpulan dari penelitian ini antara lain. Pertama, dengan memperbesar jarak pisah minimum dan guard band, peluang terjadi outage menjadi semakin kecil. Hal ini dapat dibuktikan pada setiap skenario interferensi yang mungkin terjadi. Penurunan probabilitas paling signifikan sebesar 48,22%, yaitu pada skenario base station menginterferensi base station. Probabilitas yang lebih kecil dari 5% hanya terjadi pada skenario yang pertama, dengan kondisi jarak pisah sebesar 10 km, guard band sebesar 10 MHz, dan standar deviasi sebesar 4 dB. Kesimpulan yang kedua adalah, nilai standar deviasi log-normal shadowing mempengaruhi probabilitas outage, akan tetapi hasilnya bervariasi tergantung pada skenario dan jarak pisah yang digunakan dalam simulasi. Terima kasih telah menonton!